Oke, di aplikasi ini banyak sekali template yang bisa kita gunakan secara gratis Berbagai macam tema juga kita bisa memilih Dari yang profesional, untuk student, untuk sekolah, untuk event, spot Dan berbagai kegiatan yang lain kita tinggal menyesuaikan Kemudian bisa edit secara online dan kita langsung bisa menyimpannya Halo, selamat datang kembali di Studio 6062 Kali ini kita akan membuat sertifikat ya Sertifikat secara online biasanya kalau kita membuat sertifikat itu kan selalu mendesainlah download di tempat yang memang terkadang kita harus memilih sesuai dengan tema kegiatan Ataupun kita harus mendapatkan yang gratis seperti itu kan Tapi di aplikasi Canva ini kita bisa mendapatkan ribuan template secara gratis yang bisa kita gunakan Yang saya gunakan saat ini adalah Canva for Education Jadi template-nya memang semuanya unlock Kalau kita menggunakan Canva yang biasa beberapa memang masih terkunci Nah, nanti silakan kalau seandainya mau bergabung di Canva for Education saya Tulis saja di kolom komentar Gmail-nya ataupun alamat email-nya nanti akan saya kasih undangan Supaya bisa bergabung dengan akun Canva saya Sehingga kalian bisa mendapatkan yang versi Pro tanpa harus mendaftar Ya, langsung klik link saja Langsung dapat Pro Selamat mencoba Oke, langsung kita praktekkan ya Nah, sekarang saat ini saya sudah berada di bagian home ya dari Canva Dan kita akan memilih disini banyak sekali template yang kita bisa gunakan Dan saya akan fokus di bagian apa? Certificate Nah, disini ada yang namanya certificate nih Certificate kita tinggal klik saja Kemudian akan ada sekali banyak apa namanya tema Disini ada award, diploma, work appreciation, high school, employee, recognition, academic, school spot, dan sebagainya Bahkan kalau kita geser ke kanan Itu banyak sekali tema-tema yang bisa kita pilih Nah, kalau saya scroll ke bawah Itu banyak sekali temanya Yang kita tinggal klik dan edit begitu saja Tapi bukan berarti kita terfokus dengan desain itu Desain itu hanya sebagai template Kita bisa memodifikasi Mengganti isinya Tekstnya Menambah gambar Atau bahkan kita juga bisa mengupload Desain kita sendiri apabila kita memiliki Kita akan coba salah satu dari template ini Saya akan pilih secara random saja ya Tidak terlalu yang Yang mewah-mewah begitu Saya akan ambil di atas saja Sepertinya ada pilihan Nah, seperti ini Saya akan ambil yang bagian atas ini contohnya Kalau kita klik Nah, disini langsung kita bisa gunakan customize this template Kalau kita klik Dia akan membuka template seperti ini Secara default Dia akan mempunyai satu halaman saja Dan disini ada berbagai elemen Yang sebenarnya kalau kita klik Itu mempunyai bagian-bagian tertentu Contoh ya, di bagian pojok warna biru ini Kalau kita klik tinggal tarik saja Kita boleh mengganti warnanya Kalau kita klik Maka disini ada indikator warna ya Ada indikator warna Dan kita bisa sesuaikan warna apa yang kita inginkan Contohnya seperti itu Tapi saya biarkan default saja Kemudian di bagian ini Ada satu shape lagi Seperti ini Di award-nya juga ada Kita juga bisa menggantinya Contoh ini ada award 2022 ya Kalau kita mau edit text-nya Kita bisa mengganti juga Begitu juga dengan warna di setiap Shape yang ada disini Untuk sertifikatnya Kita tinggal klik saja Kemudian kita bisa ganti Mungkin kita bisa menambahkan text lain Dengan cara Meng-copy dari text yang sudah ada Atau kita masukkan sendiri dari menu text disini Jadi di menu text akan ada template juga Yang kita bisa gunakan Seperti untuk heading Kemudian subheading Ataupun yang kecil itu ya Body text Selanjutnya disini kita bisa kasih nama Bisa kasih apa Tentang apa Kita bisa edit di semuanya bagian sini Dan setiap elemen yang ada disini Kalau kita klik itu Memang jadi bagian yang terpisah Sekali lagi Kalau kita mau mengganti warnanya Tinggal klik saja Dan mengganti pada Bagian pilih warna di atas Kalau kita mau animasikan juga bisa Tapi karena sertifikat itu Sifatnya adalah Apa namanya Berbentuk gambar Jadi kita tidak perlu untuk Menjadikan dia animasi Katakan kita sudah mempunyai Sertifikat yang sudah selesai ini Ya Kita sudah ganti namanya Kita sudah ganti berbagai elemen Kita mau menambahkan nih Contohnya kita mau menambahkan Shape lain gitu Jadi kita masuk ke bagian elemen Menu elemen disini Oke Kemudian kita mau kasih apa Contohnya award Kalau kita tulis saja Maka akan banyak sekali disini Simbol-simbol yang kita bisa gunakan Contohnya saya mau menambah Yang bagian ini ya Piala gitu ya Ini piala Dia akan klik dan langsung masukkan Kita bisa posisikan Dimana dia akan Tampil seperti itu Atau contohnya Saya tulis disini QR code gitu Tapi QR code ini kosong ya Jadi nanti buat sendiri lebih bagus Kemudian saya tinggal letakkan Di bagian sini Oke Nah Banyak elemen yang kita bisa gunakan Kalau seandainya kita mau kasih logo-logo lain Juga kita tinggal klik saja Nanti akan keluar berbagai macam disana Contohnya kita ambil yang ini Nah ini kanva ya Kanva Kemudian saya letak disini Mungkin atau di pojok sini Juga bisa silahkan Karena ini nanti berbentuk gambar Eh Ini masih ya Jadi kalau kita download Nanti akan berbentuk gambar Dan selanjutnya Saya akan jelaskan sedikit Bagaimana kalau kita mempunyai desain Yang apa Sifatnya tertumpuk seperti ini Jadi kalau kita bisa lihat Ini kan ada beberapa bagian Yang bagian atas Yang bagian bawah itu Warna biru Di atasnya ada warna Gold itu Dan kemudian emblem ini ya Kalau kita klik kanan Itu kita bisa Menggantikan dia ke atas Contohnya seperti ini Kalau kita klik kanan Kita bawa ke bawahnya Atau kita juga bisa Memberikan Gradasi seperti ini Contohnya Ya Dengan memilih menu Transparansi itu Selanjutnya di position Position ini juga kita bisa gunakan Kalau untuk text Kita bisa gunakan Top, middle, button, left Dan sebagainya Seperti ini ya Kalau ini kan tidak ada menu di atas Kalau kita pilih yang namanya text Maka akan keluar Apa namanya Menu-menu yang khusus untuk text Seperti kita bisa gunakan Bahwasannya ini adalah Di center alignment Kalau kita klik Dia akan berpindah ke left alignment Kita klik lagi Dia akan berpindah ke right alignment Dan kita letakkan di Center alignment Dan setiap ini Posisinya kita bisa Ubah-ubah Tanpa kita Harus Menulis ulang Kita tinggal Tarik-tarik saja Kalau seandainya Kita mau menambahkan Text lain Kita bisa Seperti biasa Ctrl-C, Ctrl-V Maka dia akan berganti Atau Cara lebih simpelnya Kita bisa gunakan Shotcut Ctrl-D Klik dulu Kemudian Ctrl-D Sama dengan Ctrl-C, Ctrl-V Tapi kalau kita mau Memasukkan secara Apa namanya Sendiri Kita bisa Menu Menu Text disini Untuk background Kalau bisa dilihat disini Kan warnanya putih Kalau seandainya Kita mau mengganti Backgroundnya Kita bisa memilih Di menu Background disini Kemudian Akan keluar Berbagai macam Background-background Yang kita bisa gunakan Disana Contohnya Saya ambil Dari gradient ini Kita klik Maka dia akan Lebih Ada Image Apa Elegance nya Kalau dibandingkan Dengan yang tadi Kan dia putih Polos Kalau kita masukkan Dengan yang ini Ternyata Dia lebih Mewah Seperti itu Oke Nah Sekalian Selanjutnya Kalau kita sudah selesai Katakan ini sudah selesai Kita edit semua Kalau kita mempunyai Beberapa perserta Itu kita tinggal Klik Duplicate saja Nah disini Duplicate ya Duplicate Kalau ini namanya Zenderbred Contohnya Kita bisa ganti Nama lain ya Dengan Penerima Sertifikat Yang berikutnya Atau Kita cukup Download Templatenya saja Berarti nanti Kita hapus Namanya Kemudian nanti Kita download Templatenya Kalau kita mau Masukkan template lain Dari kosong Kita bisa memilih Dari Add page Disini Nah Add page Kita akan dapat kosong Sedangkan kita Masukkan Apa namanya Template lain Maka kita bisa Memilih Dari template lain Contohnya Saya ambil Yang ini Nah Maka Akan ada Tiga halaman Disini Dimana Template Satu dan dua Itu sama Kemudian Namanya Saya yang berbeda Sementara Di halaman ketiga Kita bisa Menggunakan Template yang lain Kita juga Bisa menambah Template lain lagi Dengan menambah Add page Dan menambahkan Template dari Yang kita inginkan Di setiap bagian ini Biasanya Akan ada Contohnya Diploma Certificate Itu akan ada Tulisan See all Seperti ini Dengan see all Kita bisa melihat Berbagai elemen Yang lain Contohnya Saya akan memasukkan Yang warna-warni Ini khusus untuk Anak-anak Yang mungkin Lomba melukis Seperti itu Oke Bagaimana Kalau kita Menggunakan Template sendiri Boleh Jadi Kita sekali lagi Add page Kemudian Kita gunakan Menu upload Disini Menu upload Silahkan Kita memilih Template Yang kita miliki Di komputer Selanjutnya Nanti tinggal upload Kemudian Pilih medianya Pilih medianya Nah Sini Saya ada Contohnya Untuk juara 1 Saya sudah sediakan Templatenya Seperti ini Oke Saya letak disini Berikutnya Untuk juara 2 Saya masukkan Yang warna ini Contohnya Itu juga Kita bisa gunakan Dengan template Sendiri Dan selanjutnya Untuk juara 3 Saya akan Menambah page Baru lagi Kita masukkan Yang juara 3 Contoh seperti itu Jadi saya membuat Di template juara itu Berbagai warna Selanjutnya Karena ini masih kosong Kita tinggal memilih Textnya ya Kita masukkan Textnya Dan disini Kita tinggal Pilih heading Ataupun subheading Ataupun body text Seperti itu Intinya dari setiap Elemen yang ada Pada Desain Canva ini Kita bisa gunakan Kita bisa Customize Kita bisa Edit Dan memasukkan Berbagai elemen Yang lain Dengan cara Memilih pada Bagian elemen Banyak sekali Yang kita bisa gunakan Seperti emblem Seperti logo Seperti desain Desain yang lain Ataupun Seperti kategori Untuk juara-juara Seperti itu Sangat mudah Dan sangat sederhana Siapapun bisa Menggunakan template ini Tanpa harus Susah-susah Membuat desain Kemudian kita harus Memasukkan Satu per satu Dengan Canva ini Karena sifatnya adalah Online Tidak perlu kita Menyimpan File Dan takut hilang Selama kita membuatnya Ada koneksi internet Semua yang kita edit itu Akan auto-save Di sini Jadi tidak akan hilang Berada di akun Canva kita Kalau sudah semuanya selesai Tinggal kita download Di bagian atas ini Kita bisa download Kemudian Ini akan Ada file type Kenapa Saya Disarankan Untuk mendownload mp3 Karena tadi Ada logo Yang sifatnya animasi Supaya animasinya Berjalan Maka disarankan Untuk download mp3 Karena saya menggunakan Sertifikat Jadi saya pilih Yang jpeg saja Ataupun pdf Kita pilih jpeg Kemudian Untuk Memastikan Kualitas gambar Dari sertifikat kita Itu tetap Sharp dan bagus Kita bisa adjust Disini ukurannya Kita bisa adjust Berapa kali berapa Dan kualitasnya Juga kita bisa menentukan Apakah mau yang Small Medium Ataupun Large Biasanya Saya akan gunakan Large Untuk memastikan Gambar itu Tetap berkualitas Bagus Sementara Di bagian Select page Di bagian sini Kita bisa menentukan Apakah kita Mau mendownload Semua bagian Dari Sertifikat Yang kita Sudah buat Ini Maka disini Terbaca Ada halaman 1 sampai 7 Ini halaman 1 Halaman 2 Dan sampai Halaman 7 Kita bisa Gunakan Download Semuanya Dengan mencintang All pages Disini Nah Maka Kalau kita Done Dia akan Mendownload Semua itu Dalam bentuk Zip Dan akan terpisah Menjadi Satu sertifikat Satu sertifikat Tapi Kalau kita Mau memilih Atau Mendownload Bagian tertentu Saja Kita buang Cintang Paling atas Dan kita Bisa memilih Bagian mana Yang akan Kita download Kalau halaman Satu saja Kita bisa Memilih Halaman Satu Selanjutnya Kita klik Done Dan kita Download Oke Kita tunggu sebentar Sampai Downloadnya Selesai Nah Setelah Ada tulisan Ini Maka Sudah Selesai Kita Sudah Mendapatkan Sertifikat Tersebut Dengan Cara Membukanya Ini Ini adalah Sertifikat Yang tadi Kita edit Jadi Kita Sudah Bisa Distribusikan Dan Saya Pastikan Ini Kualitas Gambarnya Sangat Bagus Ya Kalaupun Saya Zoom In Dengan Kapasitas Yang Besar Juga Dia Masih Sangat Sharp Sekali Artinya Ini Memang Mempunyai Kualitas Yang Bagus Dan Tentu Saja Tidak Ada Apa Namanya Watermark Tidak Ada Watermark Disini Jadi Bersih Seperti Itu Jadi Sangat Mudah Menggunakan Template Sertifikat Pada Aplikasi Canva Ini Sekali Lagi Saya Mengundang Bagi Anda Yang Ingin Mendapatkan Akun Canva Pro Silahkan Berikan Komentar Pada Video Ini Dengan Memasukkan Alamat Email Nanti Saya Akan Tidak Susah Untuk Mendaftar Dengan Berbagai Saran Cukup Saya Undang Nanti Akan Mendapatkan Yang Versi Pro Saja Baik Selamat Mencoba Itu Adalah Tutorial Singkat Saya Hari Ini Bagaimana Kita Menggunakan Certificate Template Di Canva Ada Berbagai Banyak Lisen Yang Kita Bisa Gunakan Selama Kita Mempunyai Akun Canva Pro Dan Saya Mengundang Untuk Berkomentar Nanti Saya Bagian Dari Kelas Saya Yaitu Canva For Education Terima Kasih Telah Mendukung Dan Menonton Video Ini Jangan Lupa Berikan Subscribe Like Dan Comment Tentu Saja Boleh Di Share Supaya Yang Lain Juga Mengetahui Selanjutnya Sampai Jumpa Lagi Di Video Saya Berikutnya Bye Bye Bye